Classroom Untuk yang di mid Tunggu sebentar, nah sekarang Posisi rekam sudah mulai Silahkan ketik ulang Hadir, karena yang tadi Tidak terekam, sekali lagi Satu menit lagi, akan dimulai Selamat menikmati Selamat menikmati Baik, kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Silahkan dibuka uji kompetensi 7 Uji kompetensi 7, halaman 63 Selanjutnya, anak-anakku silahkan dibuka Uji kompetensi 7, halaman 63 Yaitu persamaan dari singgung Kemarin kita sudah bahas uji kompetensi 7 Untuk poin 1 dan 2 Sekarang kita mulai Soal nomor 3 Oke ya Kita nanti akan membuka Membahas tentang persamaan garis singgung Atau disingkat PGS Ya, persamaan garis singgung Persamaan garis singgung Seperti apa? Seperti yang kita ketahui bersama Ya, persamaan garis Ada yang G Min G1 Sama dengan M Dikalikan X Min X1 Ini jika diketahui Gradien Gradien Ya Gradiennya M Dan melalui Satu titik Yaitu X1, Y1 Oke Saya kenalkan dulu Persamaan-persamaan garis Ya Yang pertama Yang kedua Y sama dengan Gradien M X plus C Jika Diketahui Gradien M Dan memotong Sumbu Y Di 0, C Di 0, C Ya Oke Yang ketiga Y Min Y1 Sama dengan Y2 Min Y1 Per X2 Min X1 Ya Dikalikan X Min X1 Ya Ini adalah Jika diketahui apa Melalui Dua titik Yaitu Yaitu X1 Y1 Dan X2 Y2 Oke Ini persamaan garis Yang ketiga Oke Persamaan garis Yang keempat Ya Ya X Per A Ditambah Y Per B Sama dengan 1 Ya Jika diketahui apa Jika Memotong Sumbu X Di titik A, 0 Dan Sumbu Y Di 0, B Sampai sini ada pertanyaan Tentang persamaan garis Sudah ya Empat cukup Terus berkaitan dengan Gradien Kemarin Kelewatan Karakteristik Gradien Garis Ya Jika M1 Dan M2 Tidak Sama dengan 0 Ya Dan Terdefinisi M1 Kalikan M2 Sama dengan Negatif 1 Maka Y Sama dengan M1 X Plus C Tegak lurus Dengan Y Sama dengan M2 X Plus D M1 Sama dengan M2 Maka Y Sama dengan M1 X Plus C Sejajat Dengan Y Sama dengan M2 X Plus D Ya Jadi Syaratnya Gradiennya Ada Dan Tidak Sama dengan 0 Maka M1 X M2 Sama dengan Negatif 1 Itu Jika Tegak lurus Jika sama Maka Dia Sejajat Oke Saya Kasih Kesempatan Untuk Dokumentasi Selama 2 Menit Selamat 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 Terima kasih. 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 Oke, kita lanjutkan ya Sin sama dengan negatif 1 Berarti apa? 2X 2X Sama dengan 3P per 2 3P per 2 Nah, berarti 2X1 sama dengan 3P per 2 ditambah P per 6 Mari kita kalikan 6 semuanya Berarti 12X1 Sama dengan Ini dikali 6 berarti berapa? 3 ya 3 kali 3P berarti 9P Plus P Oke Atau sama dengan berapa ini? 10P Berarti X1 nya Sama dengan 10 per 12P Atau sama dengan 5 per 6P Ini X1 Langkah keempat D Y1 Sama dengan F X1 Oke ya F nya apa? F nya F nya sama dengan Cos 2X min P per 6 ya Berarti sama dengan apa? Cos 2 kali 5 per 6P Cos 2X Min P per 6 ya Cos 2X Min P per 6 Oke Nah Berarti ini berapa ini? 10 dikurangi 1 berarti 9 per 6 ya Oke Berarti sama dengan Cos 9P per 6 Kalau disederhanakan menjadi Cos 3P per 2 3P per 2 Cos 3P per 2 sama dengan berapa? Sama dengan 0 Nah Dari 2 Dari C dan D Maka kita bisa dapat Titik singgungnya Titik singgung Titik singgungnya Adalah 5 per 6P 3,0 Oke Gradientnya tadi berapa MGS nya? 2 ya 2 Nah berarti untuk langkah yang ke F Adalah PGS PGS berarti apa? Y min Y1 Sama dengan MGS X min X1 Y min 0 Sama dengan 2 Kalikan X Min 5P Per 6 Berarti PGS nya berapa? Y sama dengan 2X Min 5P Per 3 Selesai Oke Monggo silakan Kalau ada pertanyaan Jika tidak ada Akan saya geser ke atas Untuk dilakukan Pendokumentasiannya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. 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 lima orang, dua belas lima empat orang, dua belas enam lima orang, dan dua belas tujuh enam orang. Untuk yang belum melakukan presensi di classroom, segera dilakukan presensi. Jika anak-anakku mengalami gendala, langsung laporan, jangan nunggu selesai kegiatan. Oke, Alhamdulillah dua belas satu sudah semua presensinya, dua belas dua tinggal dua orang, dua belas tiga dua orang, dua belas empat empat orang, dua belas lima empat orang, dua belas enam lima orang, dan dua belas tujuh enam orang. Apakah sudah bisa dilanjutkan? Saya kasih contoh satu lagi, ini kan sejajar tinggal yang tegak lurus. Ini tadi sejajar, sekarang yang tegak lurus, yang ketiga sekarang. Tentukan Persamaan garis singgung Dari kurva Fx Sama dengan Lima Cos X min P per tiga Yang tegak lurus Dengan garis Yang tegak lurus Yang tegak lurus Yang tegak ljus Yang tegak. 5Y plus X Sama dengan 17 Oke, perhatikan di sini Langkah pertama yaitu mendefinisikan garis yang tegak lurus tadi Yang tegak lurus dengan PGS Katakanlah garis K Garis K adalah 5Y plus X sama dengan 17 Sehingga kita dapat MK gradian garis K sama dengan Min 1 per 5 Min 1 per 5 Oke, Alhamdulillah tidak ada yang banyak berarti tidak ada permasalahan di sini Yang B, langkah kedua Kita punya bawah garis singgung Garis singgung tegak lurus dengan K Maka MGS dikalikan dengan MK sama dengan negatif 1 MGS dikalikan negatif 1 per 5 Sama dengan negatif 1 Dari sini dapat dengan mudah berarti MGS sama dengan 5 Oke, Alhamdulillah Alhamdulillah Dua langkah tidak ada permasalahan Oke, langkah ketiga Yang C Adalah mencari X1 Kita punya MGS sama dengan F aksen X1 Oke MGSnya 5 Sama dengan Turunannya itu Min 5 Sin X Min P Per 3 Oke Dari sini kita proleh bahwa Sin X Min P Per 3 Tentunya sama dengan negatif 1 Berarti apa? X Min P Per 3 Tentunya sama dengan 3 P Per 2 Baik Kita kalikan 6 Supaya enak Perhitungannya 6X Min 2P Sama dengan 9P Alhamdulillah Tidak ada pertanyaan 6X Sama dengan 11P Berarti X1 Ini X1 ya X1 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 Sama dengan 11P Per 6 Langkah keempat Yang D Mencari Y1 Y1 Berarti sama dengan FX1 X1 FX1 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 F-nya sama dengan 5 Cos 11P Per 6 Dikurangi Pi per 3 Pi per 3 Berarti sama dengan 2P Per 6 Berarti sama dengan 5 Cos 9 Pi per 6 Atau 3P Per 2 Berarti sama dengan Berapa 5 Kali 0 Sama dengan 0 Oke Sini aja Sama dengan 0 Berarti Titiknya Adalah Yang E Titiknya Adalah 11P Per 6 0 Sekarang PGS Yang F PGS PGS sama dengan Y Men Y1 Sama dengan MGS X Men X1 Oke Y1 Nya 0 Berarti Y Min 0 Sama dengan MGS Sama dengan Kita cek Atas MGS Sama dengan 5 X Min 11P Per 6 Berarti PGS Sama dengan Y Sama dengan 5X Min 55P Per 6 Oke Sudah Selesai Monggo Silahkan Didokumentasi Jika ada Pertanyaan Bisa langsung Disampaikan Sekali lagi Untuk Yang Belum Presensi Segera Presensi Karena Waktunya Sudah Habis Data terakhir Di Classroom Data ini 12 2 Masih Ada 2 Orang Yang Belum Presensi 12 3 Ada 3 Orang Yang Belum Presensi 12 4 4 Orang 12 5 4 Orang 12 6 5 Orang 12 7 5 Orang 12 12 12 12 Belum Presensi Adalah Ahmad Hidayatullah Dan Beraldi Putra Apakah Ananda Berdua Ada Di Mix Sekarang Tidak Ada Ya Oke 12 12 3 Yang Tidak hadir Adalah Anissa Herian Dan Felda Prilapu Triragilia Apakah Ananda Berdua Ada Di Mix Sekarang Tidak Ada Ya Oke 12 4 Ada 4 Orang Yaitu Aditya Danu Yanuarta Nur Rizki Ilma Nabidin Ramadan Irshadi Rizka Agustin Fauziah Apakah Keempat Ananda Ini Ada Di Ruang Mid Tidak Ada Ya Oke 12 5 Ada 4 Orang Afifa Elok Firdaus Andre Ferdianto Saidatus Yainia Sita Amalia Devi Apakah Keempat Ananda Ada Di Dalam Ruang Mid Tidak Ada Siapa Hadir Pak Afifa Afifa Sekarang Lakukan Presensi Andre Saidatus Sama Amalia Devi Tidak Ada Sudah Pak Oke Coba Amalia Hadir Pak Sita Amalia Iya Kenapa Tidak Isi Presensi Apa Pak Benar Pak Kenapa Tidak Isi Presensi Kenapa Tidak Isi Presensi Maaf Pak Itu Belum Lihat Yang Presensi Pak Eh Segera Presensi Iya 12 5 Yang Tidak Hadir Sita Sita Masih Belum Presensi Sampai Detik Ini 12 6 5 Orang Ali Yainal Abidin Bela Ardian Bela Ardian T Sasmita Dhani Maulana Pratama Penti Sudaryanti Maria Maria Linta Febrian Tidak Hadir Semua Lima Orang Ini Hadir Siapa 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 M Maria Maria M Maria Segera Presensi Arya Sudah Sudah Bener Sudah 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 M Maria Aria Lintar Belum Presensi Ngeletak tak tiba Ini pak barusan Oke tak cek lagi Tak refresh Masih belum Arya Lintar Febrian belum Ali, Bela, Dhani, Fenty Tidak hadir ya Arya belum masuk Dua belas tuju yang belum hadir Dia, Diki, Jidan, Afid, Hurhanuddin Adakah di ruang mit? Tidak ada ya Tidak ada ya Tidak ada ya Tidak ada ya Oke, sudah sampai dua belas tuju Semuanya sudah Ya, tidak hadir Sudah saya kasih nol Ini ada yang laporan Laporan dikasih nama ya Tidak ada ya Selamat menikmati Jangan lupa diserahkan ya Oke, baik karena sudah 10.43 saya akhiri Baik, terima kasih anak-anakku semua Oh, catatanya masih belum kebawah ya Oke, baik terima kasih banyak Sekali lagi Untuk yang mengalami gendala Nanti akan saya cross-check dengan kehadiran di Meet Ya, tadi ada yang katanya mati lampu Dan katanya sudah presensi di chatroom Nanti akan ketahuan Baik, terima kasih banyak Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis Terima kasih banyak anak-anakku Baik, saya akhiri rekamannya